Jujur saya agak nahan banget kemarin pada saat saya ingin upgrade laptop gaming Alasannya sederhana karena penggunaan prosesor terbaru dari Intel yaitu Intel generasi 13 Itu gak nanggung, peningkatannya bisa sampai 49% pada performa multi-corenya Dan saya merasa beruntung bisa menahan diri Akhirnya saya bisa upgrade ke laptop terbaru yang menggunakan prosesor generasi 13 Yaitu Lenovo Legion Pro 5i ini Ya, ini adalah laptop gaming dari Lenovo yang saya suka sekali Oke, saya mulai dari desain Dari dulu saya gak terlalu suka desain laptop gaming yang RGB banget Itu kesannya rame dan gak elegan Karena menurut saya desain elegan lebih bisa merepresentasikan jiwa maskulin dan mahalnya Tanda penting ya Bisa kalian lihat sendiri kalau Lenovo Legion Pro 5i ini sesuai banget dengan yang saya cari Desain sleek, minimalis, gak banyak lukuan lebay, serta tidak ada RGB-nya Secara desain memang ini adalah desain yang hampir sama diperkenalkan Lenovo sejak tahun 2018 Tapi, menurut saya desain ini berasa timeless Mau dipakai dan dijual kapanpun masih oke-oke aja Bahan bagian cover atasnya ini menggunakan bahan aluminium dan bahan ABS plastik pada bagian bodinya Secara build quality, saya harus angkat topi buat Lenovo Karena ciri khas laptop kuat dan tahan banting masih dipertahankan oleh mereka Ini beneran terasa kokoh, rigid, dan memberikan keyakinan ke pengguna Kalau laptop ini bisa bertahan super lama Gak kerasa flag di bagian layar maupun pada bagian keyboardnya ini Membuka tutup layar kesannya memang agak berat Tapi sekali lagi, ini malah membuat laptopnya ini kerasa mantap Jadi gak heran juga kalau misalnya bobot laptop ini ada di angka 2,55 kg Lalu kalau ditambah charger berdaya 300W ini akan memiliki bobot total 3,5 kg Oh ya, untuk bagian layarnya ini terutama pada bagian atas Terdapat tonjolan begini yang memudahkan kita untuk membuka layarnya Pun pada saat layarnya dibuka, laptop ini tidak ikut terangkat Ini bener-bener enak banget ya Bahkan layarnya bisa sampai lurus sejajar seperti ini So, good job Lenovo Sebagai bayangan, laptop ini memiliki size dan dimensi yang seperti ini Yang menurut saya masih oke dibawa kemana-mana Mengingat ini adalah laptop gaming dengan layar 16 inch Gak kecil loh ini Kemudian secara spek, yang saya pakai ini adalah Yang menggunakan prosesor Intel i7-13700HX 2.1GHz RAM 16GB SODIMM DDR5 4800 up to 32GB Storage 1TB SSD Kemudian GPU Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 Boost Clock 2370MHz TGP-nya 140W Gak main-main nih Ukuran layarnya 16 inch WQ-XGA 2560x1600 IPS 500 nits Anti-glare 100% sRGB 240Hz Refresh rate Display HDR TM400 Dolby Vision TM G-Sync Low blue light High gaming performance Jadi layar gak nanggung emang udah Kemudian terdapat kamera 1080p pada cekungan layar di bagian atasnya ini Dilengkapi dengan shutter privacy yang ada pada bagian samping laptopnya Dan begini adalah hasil kualitas webcam 1080p serta microphone pada laptop ini Well inilah dia hasil kualitas webcam dari Lenovo Legend Pro 5i ini Serta microphone-nya Jadi gimana menemukan kalian semua Ini cahaya dari sini dan menurut saya sih cukup sih Seperti yang saya bahas barusan Kalau layar laptop ini berukuran 16 inch Dengan rasio 16 banding 10 Sudah support sampai 240Hz refresh rate juga Tapi kalau ingin merubah settingan refresh rate layar Ada shortcut-nya Cukup tekan function plus R aja Dia akan berubah ke 60Hz Ini shortcut yang lumayan berguna saat lagi gak dipakai buat gaming Misal buat nonton Ngapain kan layarnya 240Hz jadi lebih hemat daya Karena menggunakan finishing made Efek positifnya adalah gak bikin silau Ya layarnya ini memiliki finishing made Apalagi kalau digunakan di kondisi luar ruangan seperti ini Keakuratan warna juga cukup banget Karena secara default sudah mendapatkan sertifikasi oleh X-Ride Pentone Jadi buat Photoshop, Illustrator, Lightroom Atau 3D model laptop ini bisa diandalkan banget Tapi kalau misalnya kalian maksa masih pengen ada RGB-nya Satu-satunya bagian laptop yang memiliki unsur RGB adalah keyboard Yang bisa kita juga kontrol menggunakan tombol function plus spasi Dan untuk mengatur lebih detail tentang RGB pada keyboard-nya ini Kita bisa menggunakan software bawaannya yaitu dengan spektrum Walaupun RGB-nya ini masih 4 zone RGB Tidak masing-masing key memiliki warna sendiri Tapi sudah cukup oke mewarnai keyboard-nya Kalau kalian gak bisa lepas dari RGB Kalau saya sih paling pakai warna netral aja Putih atau kuning ya Kemudian untuk user experience mengetik Menggunakan keyboard ini masih terasa enak Buat saya keyboard Lenovo masih yang terbaik dibanding laptop gaming merek lain Empuk tapi terasa tactile travel key-nya pas ada di angka 1,5mm key travel Kemudian touchpad-nya ini berbahan plastik tapi cukup oke Walaupun pada praktiknya saya lebih sering pakai mouse Sekarang kita lihat di bagian sekeliling laptopnya Di sebelah kiri terdapat USB 3.2 Gen 1 tipe A dan USB-C 3.2 Gen 2 Kemudian di sebelah kanan terdapat audio combo jack 3,5mm Kemudian switch untuk memutus sambungan kamera dan sebuah USB A 3.2 Gen 1 Kelihatan minim sekali memang kalau dilihat dari bagian kanan kiri Karena porsi saya itu berada pada bagian belakang laptop ini Dari kiri ke kanan terdapat GB internet USB-C 3.2 Gen 2 Kemudian HDMI 2.1 Kemudian 2 buah USB A 3.2 Gen 1 dan power input pada bagian paling kanan Oh iya untuk port type C-nya sendiri bisa digunakan untuk nge-charge laptopnya sampai dengan 140W Tapi dengan daya segini tentu bakal mengaruh ke performa maksimal dari laptopnya ini Karena kalau mau performa maksimal ya mau nggak mau harus pakai charger bawaannya yang berdaya 300W ini Dan sudah selayangnya sebuah laptop gaming Windows bisa kita upgrade bisa kita apa-apain Cara bukanya juga simple Terdapat 10 Philips screw yang bisa kita buka dan sedikit mencongkel bagian sampingnya ini dan sudah Begitu dibuka kita akan menemukan baterai 80Wh Kemudian 2 memori slot RAM dan 2 slot M2 Di bagian kanan kirinya dan sebuah Wi-Fi 6 card yang ada disini Speed SSD bawahannya juga sudah kenceng banget dengan speed read sekitar 6000an dan write-nya 4000an RAM yang terpasang hanya pada 1 slot 16GB DDR5 4800 Itu artinya kalau mau upgrade ke 32GB cukup beliin 1 keping lagi RAM 16GB DDR5 4800 Kemudian di bagian bawah belakangnya ini terdapat speaker yang menurut saya suaranya cukup oke lah dengan sistem Nahimic Audio Oh ya ada sebuah software bawaan yang bernama Vantage software ini wajib kalian tahu karena disini kita bisa mengatur banyak hal Seperti mode performa RGB lighting pada keyboard maupun baterai Untuk settingan yang selalu saya aktifkan adalah conservation mode di baterainya Dimana ini bakal menghemat usia baterai karena pada saat saya charging Mentok dia akan berada di angka 75% sampai 80% aja Gak akan pernah dibuat 100% tujuannya ya biar umur baterainya itu lebih lama Kemudian terdapat juga opsi rapid charge kalau kita buru-buru mau bawa laptop ini keluar dan mau kita penuhin 100% Dan opsi-opsi ini sekali lagi berupaya supaya baterai laptopnya itu bisa tahan lama Kemudian untuk sistem thermal pada laptop ini kita akan melihat bahwa terdapat 2 fans yang terhubung ke heatpipe ke CPU dan juga GPU Udara masuk atau intake juga tampak luas pada bagian bawah disedot dari bagian bawah Yang kemudian akan dikeluarkan ke exhaust pada 4 buah lubang Samping kanan kiri kemudian 2 buah exhaust di bagian belakangnya ini Dan ini sangat membantu sekali Kalaupun misal kalian ingin mengatur lebih pada software Vantage tadi kita bisa mengatur thermal mode setting Dari quiet mode, balance mode, dan performance mode Selain kita juga bisa memilih custom mode disini kita juga bisa mengatur CPU dan GPU power serta batasan thermalnya Untuk tombol shortcutnya kita bisa menekan tombol function plus Q Dan untuk melihatnya juga simple Setiap warna pada RGB keyboardnya ini akan mewakili mode tertentu Dan ada anggapan dari para gamer yang biasa menggunakan laptop Kalau mau nge-game enak dan bisa miring-miring tetap wajib beli keyboard gaming eksternal Tapi menurut saya kalau cukup dingin kayak keyboard dari Lenovo Legend Pro 5i ini menurut saya harusnya sih gak perlu sampai beli keyboard eksternal lagi ya Ngomongin tentang gaming, ya di awal video saya tadi bilang kalau misalnya peningkatan CPU dan GPU-nya ini sangat signifikan Jadi gak heran kalau digunakan untuk berbagai keperluan, jelas laptop ini bisa diandalkan banget Buat saya tentu akan terbagi menjadi dua fungsi Yaitu sebagai alat produktivitas konten kreator dan sebagai alat pelepas stress atau untuk gaming Nah perpaduan antara prosesor Intel terbaru i7-13700A dengan GPU Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 Menurut saya adalah duet maut yang punya harga paling reasonable Sekedar info aja, kalau pada RTX 4000 series Nvidia berusaha memaksimalkan GPU mereka pada AI processing dan ray tracing teknologi Yang memiliki dampak positif pada peningkatan performa tapi tetap efisien dan tidak banyak makan daya Saat saya tes bermain game, hasilnya masih sesuai prediksi saya Mau bermain game apapun bisa disikat habis Kalian bisa lihat langsung aja tabel berikut ini Pun pada saat dibuat kerja keras maupun gaming Laptop ini memiliki tingkat panas yang masih oke dengan area paling panas berada di bagian atas Serta fan-nya menurut saya tidak terlalu berisik ya Karena kalau kita berada di kamar yang sunyi mungkin masih agak kedengeran sedikit Tapi kalau misalnya kita lagi di tempat umum kayak di Starbucks gitu atau di cafe shop Jelas nggak akan kerasa sama sekali fan noise-nya Dan Lenovo Legend Pro 5i ini sudah termasuk dengan 3 tahun Accidental Damage Protection Yang akan meng-cover 100% kerusakan tidak sengaja dan bisa diklaim lebih dari 1 kali Selain itu juga tersedia 3 tahun Legend Ultimate Support yang standby 24x7 untuk layanan service call center Dari tadi saya tampak terlalu antusias menjelaskan kelebihan-kelebihan laptop ini Tapi itu nyata adanya Karena kalau misalnya dilihat dari sisi harga Varian yang saya miliki ini yang sudah menggunakan Intel i7-13700HX RTX 4060 RAM 16GB SSD 1TB Di toko official store yang ada di Tokopedia Misal dia dibanderol di harga Rp28,999 juta atau Rp29 juta Menurut saya itu adalah harga yang sangat-sangat pantas sekali Kalaupun dibandingkan dengan kalian ngerakit PC Menurut saya untuk bisa punya spek yang kayak gini dan di performa kayak gini Harganya juga pasti nggak jauh beda dan ini keunggulannya adalah portable Bisa kita bawa kemana-mana, kita bisa game di mana aja Dan saya punya mindset Tetap mengeluarkan uang untuk barang elektronik Kalau bisa itu adalah tujuannya investasi Karena menurut saya keluar uang Rp29 juta untuk sebuah alat yang bisa digunakan untuk menghibur diri Untuk nge-game Serta bisa digunakan untuk alat cari duit Entah itu konten kreator, editor atau apapun Menurut saya itu adalah investasi terbaik yang bisa kalian lakukan saat ini Karena saya jamin, asal kalian pakenya bener Return yang akan dapatkan itu pasti berkali-kali lipat Well, itulah dia video kali ini Terima kasih udah menyaksikan video kali ini sampai selesai Kalau misalnya kalian ingin support channel ini Ibru Kumar, reviewer dari kota Surabaya Terus berkembang, silahkan like, share, dan subscribe video ini Ke siapapun yang membutuhkan Sekali lagi, terima kasih Saya Ibru Kumar pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax